Intro Benar dengan adanya semua Kalau betul ada perilaku manusia ini berubah Baik dari anak-anak pun sampai ke kemungkinan dari masyarakat sampai ke pemimpinannya Saya yakin betul Budaya bagaimana hebatnya pun dari luar tidak akan bisa tergali Karena mereka sudah tertanamkan karakter, adat yang bertumbuh di tempat Oleh insya Allah oleh sekolah budaya yang insya Allah akan dibangun bulan dengan insya Allah Ini kiri sekarang tentunya kita kami dari pemerintah daerah di sana Apa yang bisa kami... Terima kasih telah menonton! 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 DO-nya sudah, DE-nya sudah, G-nya sudah, ya, nah sekarang kita main gantung ini, ya, tapi Bapak Kita tunggu dulu ya, dan masih jurnakan dari mana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang pada acara sekolah menulis artikel yang diadakan oleh penerbit penelah bekerjasama dengan aliansi pengelola jurnal berintegritas Indonesia atau Al-JB dan akan berangsur selama 9 sesi nantinya baik sebelum kita memulai pembukaan acara sekolah menulis artikel ilmiah pada hari ini izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Denny Febriana selaku Master of Ceremony hari ini alangkah lebih baik kita buka acara hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing bagi yang beragama Islam bisa membaca surat Al-Fatihah berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim amin amin ya Rabbul Alamin berdoa diselesaikan baik berlanjut kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari ketua dewan pembina yayasan penelah yang utama kepada dokter Aji Deddy Mula Warman dihaturkan Pak Aji bentar, bentar oh siapa baik teman-teman sambil menunggu Pak Aji untuk memulai sambutannya bagaimana kabarnya hari ini? saudara sekalian baik, sehat meskipun masih berjalan PKKM dari Jawa-Bali masih tetap dalam keadaan dan bisa mengikuti acara sekolah menulis artikel ilmiah tersebut pada hari ini bertanya Bu Ari aja oh Bu Ari aja oh siap boleh monggo untuk Bu Ari apakah sudah hadir di sini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya ini adalah sesi pertama untuk sebuah rangkaian kegiatan yang nanti akan mengupat satu persatu bab demi bab yang sudah ditulis oleh teman-teman para editor aliasi pengelola jurnal berintegritas Indonesia dan supaya ini bisa disebarluaskan ya khususnya untuk teman-teman yang apa yang memang saya yakin ya tidak hanya berprofesi sebagai editor namun juga berprofesi sebagai dosen dan saya yakin sekali bahwa apa yang kita tulis di sini itu adalah semua hasil kegalauan kita ya sebagai editor dan kegiatan ya saat kita kemudian harus menyampilkan publikasi yang sangat berkualitas ya di jurnal kita namun seringkali yang masuk di meja redaksi itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan bahkan mulai dari judul yang sangat panjang ya lalu abstrak yang betul-betul abstrak gak kelihatan ini mau kemana abstrak ya ini salah persepsi tentang abstrak kata kunci pendahuluan rumusan masalah dan sampai nanti akhirnya simpulan ya sampai nanti kita juga membahas tentang selingkung ya selingkung itu adalah gaya editorial jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman editor ini dan ini adalah menulis karya ilmiah berkualitas perspektif editor ini tentu saja akan menjadi sebuah rujukan yang menurut saya sangat baik ya karena ini ditulis oleh orang-orang yang memang tanda kutip berkompeten untuk menerbitkan karya ilmiah yang berkualitas di jurnalnya masing-masing tentu saja sebagai informasi buku yang tampil di hadapan Bapak Ibu ini adalah buku yang seri yang kedua seri pertama masih tentang bagaimana mengelola jurnal ilmiah dan itu adalah suka tanpa duka karena bagi orang-orang yang sudah ikhlas berintegritas dalam pengelolaan jurnal pasti tidak ada dukanya karena segala hal itu sesuatu yang memang kita yakini ini harus dilakukan gitu ya dan ini adalah seri kedua dan sedang kita gagas kembali seri ketiga gitu ya tentang apa namanya bagaimana menuju Sinta gitu ya dan ini nanti step by step juga jadi harapannya apa yang dilakukan Al-Jabi ini tidak hanya berkumpul bersama-sama untuk mengelola jurnal yang lebih baik tetapi tentu saja berkumpul bersama-sama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang lebih baik pula kami mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini para materi disini ada Bu Darti saya lihat ada Mas Reddy ada Bu Ima sebagai editor yang juga hari ini menjadi moderator satu lagi siapa Pak Aji Dedi Pak Aji Dedi yang membuka dengan mengapa kita harus menulis dan tidak hanya bicara tentang berkualitas itu tidak hanya bicara tentang struktur bahasa maupun apa namanya cara penyajian namun bahkan dari substansi apa yang kita tulis kita kira-kira begitu selamat bersekolah dan tolong tetapkan untuk hadir di sesi berikutnya minggu depan ajak teman-temannya untuk tetap hadir dan bergabung karena sesi ini adalah sesi yang sangat bermanfaat dan gratis pula kecuali adik-adik atau teman-teman disini bahwa Ibu ingin mendapatkan sertifikat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan saya kembalikan ke MC Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Bu Arikhamayanti atas sambutannya sekaligus dibukanya acara sekolah menulis artikel untuk sesi pertama hari ini dan kedelapan sesi berikutnya nanti baik untuk memulai acara inti yaitu sesi satu sekolah menulis artikel yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ima Kristanti sekaligus editor buku menulis artikel berkualitas perspektif editor yang akan menjadi panduan dalam sekolah menulis artikel kali ini sekilas juga mengenai buku yang tadi sempat tampil dalam presentasi kita yaitu buku ini merupakan buku kedua yang digagas oleh LGBT dalam rangka menuliskan kembali teori dan praktik penulisan karya ini yang disajikan step by step secara runtut dan nantinya di sekolah menulis artikel kali ini kita akan mengikuti panduan juga seperti buku menulis artikel yang kedua tadi baik teman-teman saudara sekalian jika ingin membeli buku yang tadi bisa menghubungi admin penerbit peneleh dengan harga Rp120.000 sudah ditampilkan sama Ibu Kristanti baik baik langsung saja saya akan langsung membacakan CV dari moderator kita untuk sesi satu kali ini sekaligus juga editor buku menulis artikel berkualitas perspektif editor baik Ibu Kristanti merupakan dosen pada jurusan akutansi politeknik negeri Malang sejak Agustus 2018 gelar sarjana sains terapan didapatkan pada tahun 2013 dari politeknik negeri Malang dan gelar master of sains dari graduate institute of finance national taiwan university of science and technology pada tahun 2018 Ibu Ima memulai aktivitasnya sebagai editor pada jurnal riset dan aplikasi akutansi dan manajemen GRAAM pada awal 2019 penelitian memang merupakan hal yang dimirati sejak bersekolah diwujudkannya dengan berpartisipasi pada kelompok karya tulis ilmiah kepercayaan kementris takdikti dan polinema mengizinkan Ibu Ima untuk menempuh tugas belajar di NTUSC sehingga membuka pikiran dan hati untuk mengabdi dalam bidang pendidikan salah satunya sebagai pengelola jurnal kepada beliau sebagai moderator Ibu Ima Kristanti dipersilahkan baik terima kasih wah openingnya ternyata panjang ya mbak suara saya bisa terdengar dengan jelas bisa baik misalnya nanti terputus di tengah-tengah bisa disampaikan ya oke baik terima kasih atas pembukaannya yang begitu indah ya mbak MC terima kasih juga Bu Ari atas sambutannya terima kasih pula bagi peneleng yang telah memfasilitasi acara pada hari ini serta bapak ibu pemateri yang juga telah hadir ada bapak Aji kemudian Budarti Pak Reddy dan juga Pak Julius selamat datang bapak ibu sekalian baik selamat datang juga bagi seluruh peserta sekolah menulis artikel ilmiah selamat datang selamat bergabung semoga setelah mengikuti acara ini mengikuti rangkaian acara ini kita bisa mendapatkan sesuatu nanti kalau menulis artikel artikelnya sudah semakin baik yang menarik bagi pembaca dan juga editor jurnal jadi nanti harapannya rate diterimanya akan semakin meningkat begitu ya senang sekali hari ini saya bisa mendapatkan kesempatan sebagai moderator dan juga mendapatkan kesempatan sebagai editor buku yang sangat menarik ini selama kurang lebih satu jam ke depan akan saya pimpin acara sekolah menulis artikel hari ini seperti yang sudah disampaikan bahwa buku ini adalah buku seri kedua Bapak Ibu kalau yang seri pertama yang warna merah marun ini itu berisi tentang suka duka pengolah jurnal ketika saya membaca ini kena sekali karena saya merasakan banyaknya tantangan menjadi pengolah jurnal yang nyubi itu ternyata sama dengan pengolah jurnal yang lain untuk buku kedua ini akan lebih menarik lagi karena ini bermanfaat tidak hanya untuk pengolah jurnal saja tapi juga untuk penulis Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk menulis dengan baik supaya artikelnya berkualitas seperti apa wajib hukumnya untuk mendapatkan buku ini bagi Bapak Ibu yang tertarik mungkin bisa menghubungi Mbak Denny panitia nanti ketika membaca draft buku ini saya merasakan bahwa pikiran saya terbuka banyak informasi yang sangat menarik yang saya dapatkan dari buku ini terutama pada hari ini nanti kita akan mendengarkan materi dari Pak Aji yang akan memberikan pengantar mengapa kita perlu menulis artikel ilmiah berparadigma Nusantara serta tiga penulis lain dari buku ini ada Pak Reddy Budarti dan Pak Julius yang akan membahas secara rinci bagaimana caranya menentukan judul artikel ilmiah apakah di awal di akhir apa saja yang perlu masuk dan bagaimana caranya untuk menentukan judul yang menarik tidak membosankan dan juga seksi gitu ya Bapak Ibu nah sebagai informasi Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan boleh diketikan di kolom chat yang ada di zoom atau nanti pada saat Q&A session bisa resen agar bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada pemateri ya kita mulai pada acara inti hari ini pemateri yang pertama adalah Bapak Aji Deddy Mulawarman beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya beliau juga merupakan ketua Dewan Pembina Yayasan Peneleh yang utama serta ketua Dewan Presidium Al-JB Pak Aji bisa memulai memberikan materi silahkan terima kasih Mbak Ima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya share screen ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu jadi untuk mengawali jadi mengawali buku ini nanti setelah paradigma berpikir gitu ya sebagai basis tulisan nanti akan mulai secara runtut bagaimana merancang judul yang baik disitu ada Bu Darti kemudian ada Pak Dareddy dan Pak Julius jadi ini adalah tadi disampaikan memang adalah pengalaman kita pengalaman para pengelola jurnal mulai dari yang Sinta 2 sampai si International Scoop gitu ya yang merupakan anggota dari aliansi pengelola jurnal berintegritas Indonesia Nah untuk mengapa kalau kita mau menulis itu perlu ada kerangka berpikir kalau di dalam riset atau tulisan ilmiah memang kita perlu melihat paradigma berpikirnya sehingga nanti apa yang kita tuliskan itu memang punya nilai Nah bagi bagi saya ini ini langsung buku ini apa saya ambil dari e-book di penerbit penele nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat langsung bisa online atau bisa dengan buku ini yang buku cetak Nah mengapa harus menulis artikel ilmiah berparadigma Nusantara saya kira nanti Bapak Ibu di halaman-halaman selanjutnya akan kita lihat bagaimana sebenarnya para penulis itu memiliki kepedulian terhadap negeri kita ini sehingga menulis ilmiah itu tidak hanya berkenaan dengan hanya menulis kemudian meriset menentukan apa ini bersifat statistik kuantitatif atau naratif kualitatif dari beragam paradigma keilmuan tapi bagi saya sebenarnya kita harus memilih karakter paradigma mana yang dijadikan dasar metodologi yang digunakan analisis hingga simpulan yang tersaji itu jelas positioning kita karena apa karena dunia kita ini tidak lepas dari aktivitas ilmiah yang tengah berlangsung itu pasti ada jalin bergerindannya relasi kemasyarakatan yang hadir nah ketika kita memilih sebuah tulisan pasti nanti tulisan itu punya karakter itulah yang disebut dengan kalau saya menyebutnya nanti adalah karakter yang memiliki ideologi yang jelas karena kita orang Indonesia harusnya kita berorientasi pada belief atau keimanan atau agama apapun itu salah satu contoh bagaimana paradigma itu bisa diturunkan kalau di dunia ilmiah itu kan ada paradigma positif ada interpretif kritis postmodern bahkan religius paradigma spiritual itu ada salah satunya di jurnal akutansi multi paradigma ini yang akutansi tapi multi paradigma multi perspektif cara pandangnya bisa macam-macam nah ketika saya mempunyai pengalaman di mengelola jurnal akutansi multi paradigma ini sejak tahun 2010 ternyata ternyata di sana memang tulisan-tulisan yang muncul adalah tulisan yang beragam beragam banyak ragamnya dari banyak perspektif nah dari situlah kemudian saya mencoba untuk melihat tidak dari barat tapi dari negeri kita sendiri maka kemudian saya menyebutnya di buku metodologi konstruktifnya buhari itu saya bikin pengantar judulnya paradigma religius kenusantaraan nah paradigma religius kenusantaraan atau yang bisa saya singkat dengan paradigma nusantara ini sebagai alternatif gitu ya paradigma baru kenapa ya karena bila kita punya kemandirian atas diskursus intelektual dan pengembangan sains dan itu adalah jati diri kita dunusantaraan pancasila religisitas dan kebangsaan maka sebenarnya kita sedang menggerakkan arah baru dunia jadi riset itu harusnya memang bisa menggerakkan arah baru kalau riset hanya copy paste kemudian risetnya tidak punya nilai tinggal dimasukkan ke SPSS dan lain-lain saya kira itu akan mendegradasikan cara berpikir kita keberbiakan kita menjadi tumpul nah saya berpikir bahwa Indonesia itu sebagai pusat peradaban yang lebih baik itu kata kunci jadi memilih memilih paradigma nanti Bapak Ibu silakan saja menulis itu sebenarnya punya karakter punya ideologi yang jelas nah dari situ kemudian kita bisa memahami bagaimana sebenarnya tulisan-tulisan paradigma nusantara itu dikedebankan makanya paradigma nusantara itu harusnya merupakan bentuk dialektik paradigma riset yang tidak bisa dan yang tidak bisa tidak akan dan harus ada dalam waktu dan ruang nyata dimana kita berpikir paradigma nusantara itu asumsi asumsi ontologis epistemologis human nature aksiologis hingga metodologi dan metode hingga praksisnya nah nanti Bapak Ibu akan lihat gitu ya di tulisan-tulisan Alzebi banyak yang sudah mulai mengedepankan paradigma berpikir paradigma berpikir nusantara itu nanti di buku ini juga kelihatan kenapa kita misalnya juga menulis buku ini itu juga bagian dari kepedulian kita terhadap Indonesia dan Alzebi punya tanggung jawab itu sebenarnya ini nanti Bapak Ibu lihat gitu ya bagaimana judul abstrak pendahuluan metodologi sampai metode analisis sampai pembahasan simpulan sampai referensi itu kita akan lihat dari berbagai ragam pendekatan oke beberapa contoh yang kelihatan gitu ya paradigma nusantaranya itu adalah di bab 9 misalnya tulisan dari Bruno Frida Gusi Ludivilla yang berjudul praktek bagi hasil antara penarik becak dengan penjual bakpia patok itu ada di mana di jurnal imanensi tapi itu dijadikan tujukan Bu Frida Bruno Frida untuk memahami bagaimana sebenarnya melakukan penulisan yang baik terutama menuliskan pendahuluan nah ketika menuliskan pendahuluan bercita rasa paradigma nusantara itu disitu dituliskan penyajian itu penyajian isu penelitian tindaknya dikaitkan langsung dengan keilmu yang diteliti sebagai contoh yang saya ambil dari artikel ilmiah di imanensi berjudul bagi hasil antara penarik becak dengan penjual bakpia patok nah meskipun tidak harus ditulis ini berparadigma nusantara dan memang menulis artikel ilmiah itu tidak harus kemudian ini harus paradigma apa tidak perlu tapi orang akan punya koneksi paradigma yang muncul apa itu adalah cara cara menulis misalnya argumentasi lainnya penting diperhatikan adalah mengidentifikasi permasalahan riset disesuaikan dengan keilmuan riset dalam hal akutansi dengan konsep bagi hasil yang dipraktikan pada komunitas tertentu nah kata komunitas tertentu adalah refleksi yang sangat khas merujuk pada paradigma nusantara itu sendiri yaitu realitas yang hadir dan eksis kalau bapak ibu saudara-saudara sekalian pernah ke Jogja gitu ya kalau pas di jalan Melioboro pingin beli bakpia patok pasti tukang-tukang becak itu langsung sudah ngantarkan ke tempat itu nah disitu ada praktek-praktek akutansi yang muncul nah itu khas khas nusantara ada bagi hasil ada bang beca ada bakbiapadok dan Jogjakarta nah empat tema penting itu sebenarnya adalah ekspresi nusantaran itu nah dengan demikian menurut saya sebenarnya penulis memiliki asumsi ontologis yang wajib hadir dalam setiap penulisan artikel ilmiah termasuk pada saat membuat penjelasan mengenai pentingnya pendahuluan dalam penulisan artikel ilmiah itu nah saya kira itu sih kemudian ada sih pengalaman menarik kok apa memang kalau menulis artikel ilmiah berparadigma nusantara itu kemudian ditolak secara internasional jangan salah misalnya saya waktu itu menulis artikel gitu ya kemudian saya presentasikan di konferensi internasional internasional kualitatif research conference di pineng malaysia itu tulisan saya bersama bu harika mayanti waktu itu saya mencoba bikin paparan dalam bahasa inggris tapi ketika saya presentasi saya bilang di forum bahwa saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia mengapa saya Indonesia saya sampaikan di forum bahwa saya wajib menyampaikan paparan riset dalam bahasa Indonesia karena saya percaya bahwa riset ini tentang realitas akutansi Indonesia dan lebih penting bagi saya saya kemudian mencoba untuk menggulirkan bahwa Indonesia itu adalah pusat peradaban masa depan nah kalau Anda berpikir bahwa kemudian artikel saya itu tidak bisa masuk ke skopus dan tidak bisa di apa diberi aplaus kontennya bahkan saya waktu itu juga tidak percaya diri saya pulang duluan dari pineng itu pineng itu kampusnya Mas Reddy itu gak salah sekarang beliau kan lagi S3 saya waktu itu bahasa Indonesia ngomongnya dan waktu itu saya langsung pulang sudah gak mungkin menang ini gak dapat best paper ternyata besoknya ketika saya di Kuala Lumpur saya ditelpon Pak Aji dimana Pak Aji itu harusnya mendapatkan best paper bahkan masuk ke skopus jurnal jadi kita pecah jadi saya kira pengalaman 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 bahwa paradigma nusantaranya belum tentu tidak menjadi terkata nanti ada di asumsi nusantaranya dan beberapa hal misalnya saya anggota alcebi yang lain misalnya dengan amal jari ada kata-kata tipis-tipis ya paradigma nusantaranya tipis-tipis ada muncul kata amal syariah bismillah di halaman 97 ada kata sanat di halaman 99 hukumnya wajib tulisannya bu Yuni itu kan bu Tahya juga menulis itu artinya apa sebenarnya kata-kata tersebut adalah serapan subjektif bahasa dar ontologis yang kemudian terekspresikan dalam cara berpikir epistemik yang hanya bisa hadir karena kesadaran paradigmatik kenusantaraan yang memiliki karakter religisitas dalam hal ini salah satu yang muncul adalah kesadaran religisitas islam bisa jadi nanti agama yang lain akan muncul dan itu oke-oke aja mandes tanpa sadar menjadi bagian dari ekspresi kenusantaraan semoga nanti kita bisa menjelaskan menulis riset yang baik adalah yang punya kekuatan diri dalam tulisan itu muncul dirinya dalam tulisan saya kira itu si pengantar saya semoga buku kedua ini memang juga adalah buku yang menarik dan tagline bersama berintegritas itu adalah semangat bagi anggota LGBT semuanya bahwa kita adalah intelektual di negeri ini yang menjaga idealisme kenusantaraannya melalui melalui tulisan ilmiah dan jurnal ilmiah terima kasih semoga kita semua sedang bergerak menuju kemandirian dan keperbiakan intelektual yang jelas arahnya yaitu Indonesia sebagai pusat peradaban inilah arah utama paradigma nusantara kita bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin terima kasih Pak Haji ya tadi bagi Bapak Ibu yang tertarik ya tadi Mbak Denny sudah membantu memberikan informasi kalau mau mendapatkan bukunya bisa menghubungi Panitia disitu baik terima kasih kemudian kita lanjut ke materi yang kedua materi yang kedua adalah Ibu Darti Juharni beliau merupakan dosen dari Setie Malangku Kejuara Ibu Darti ini juga sudah punya banyak sekali pengalaman menjadi editor dan juga reviewer di berbagai jurnal akutansi bisnis dan manajemen ya terut betul Ibu Darti ya iya terima kasih Mbak Lima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian saya coba nge-share dulu ya saya coba share screen untuk membantu aja baik Bapak Ibu sekalian serta teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini saya melihat di sini ada banyak teman-teman yang seperjuangan dengan saya bahkan ada dosen pembimbing saya baik dosen waktu S2 maupun S3 jadi dalam kesempatan ini sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya nanti ada hal-hal yang saya sampaikan ini menurut Bapak Ibu atau teman-teman ini masih terlalu simpel ya terlalu sederhana tapi karena judul kegiatan kita ini sekolah menulis namanya sekolah itu pasti ada yang belajar dan ada yang ngajar hanya saja di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak mengajari Bapak Ibu sekalian kita di sini coba berbagi berbagi pengalaman aja apa yang saya ketahui dan apa yang Bapak Ibu ketahui nanti kita saling saling berbagi nah karena tulisan ini yang menulis adalah para pengelola jurnal jadi apa yang akan disampaikan mulai sesi pertama sampai sesi terakhir nanti itu adalah dalam perspektif perspektifnya pengelola jurnal namun demikian bukan berarti bahwa apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini itu salah tidak berarti begitu ya cuman di sini kami ingin menyampaikan apa yang sebaiknya dilakukan oleh penulis kalau ingin menyampaikan tulisannya ke dalam sebuah jurnal Bapak Ibu sekalian pada pertemuan kali ini kita akan bicara mengenai judul dulu karena itu adalah bagian atau komponen yang ada dari manuskrip yang akan kita masukkan atau kita submit ke dalam sebuah jurnal nah karena judul ini biasanya merupakan bagian pertama kali yang akan dibaca atau dilihat oleh seseorang pada saat dia ingin menulis atau juga ingin membaca jadi judulnya dilihat dulu selain tentunya waktu mencari judul dia akan mengambilkan kata kunci judul ini juga kita dapat mengetahui dari judul ini apa sebenarnya isi atau arah dari artikel yang ditulis dan bagi penulis mungkin dengan judul ini merupakan pedoman untuk mencari literatur lebih banyak lagi nah di bagian berikutnya ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sering kita ajukan ya atau mungkin di antara kita sering bertanya sebaiknya judul itu dilakukan di awal atau di tengah atau di akhir kalau menurut saya judul itu terserah saja bagaimana kebiasaan penulis ada yang biasa membuat judulnya di awal ada juga yang di akhir atau di tengah-tengah tetapi kalau saya pribadi memang judul biasanya saya tentukan dulu di awal karena judul dengan menentukan judul di awal itu saya bisa melakukan aktivitas berikutnya dengan panduan judul itu jadi judul saya pakai sebagai panduan untuk mengumpulkan bahan untuk menentukan tujuan untuk menentukan metode-metode yang digunakan tapi ada juga judul yang ditulis di akhir meskipun demikian meskipun saya mengatakan bahwa saya menggunakan menuliskan judul itu di awal menentukan judul di awal tetapi itu belum menjadi judul yang final hanya dipakai sebagai arah saja nanti setelah akhir biasanya disemput makan lagi kalimat judulnya di akhir penelitian atau akhir penulisan judul yang ditulis di akhir itu biasanya disimpulkan dari hasil penelitiannya saya baru mendengar beberapa mengkaji kembali membaca dan mendengarkan kembali apa yang sudah ditulis atau yang sudah dilakukan oleh orang-orang dalam menuliskan judul manuskripnya jadi kalau dia menuliskan di akhir biasanya yang ditunjukkan adalah menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan nah itu terserah saja karena biasanya judul yang dibuat itu tergantung dari kebiasaannya kebiasaan penulis seseorang yang sudah biasa penulis biasanya dengan membuat satu artikel kemudian akan terpikir untuk berikutnya judul apa yang akan dibuat sudah menyiapkan seperti yang dilakukan oleh LGB buku pertama keluar kemudian sudah ada inspirasi untuk menulis buku kedua itu sudah ditentukan kira-kira topiknya seperti ini atau judulnya seperti ini buku kedua sudah muncul sudah dimunculkan lagi sudah ditawarkan lagi buku ketiga dan seterusnya biasanya memang orang yang suka menulis akhirnya ingin menulis lebih jauh lagi ingin menulis yang lainnya lebih jauh lagi baik kemudian apa sih kriteria judul sebenarnya untuk kriteria judul ini banyak ragamnya tetapi kata kuncinya biasanya judul yang seperti apa yang bisa dipakai untuk manuskrip kita kata kunci atau yang paling utama disampaikan oleh semua penulis atau semua yang biasa menulis itu adalah judul itu sebaiknya yang menarik perhatian pembaca sehingga dengan adanya kepertarikan membaca akan membaca isinya lebih lanjut ada keperliruan di sini nah di bagian yang lain juga gitu kemudian ada yang mengatakan bahwa judul itu harus informatif harus dia menyebutkan harus menggunakan angka dan menggunakan kalimat yang persuasif nah oleh kamarnya saya coba merangkum bahwa di dalam membuat judul itu perlu singkat padat dan jelas singkat padat dan jelas ini sebenarnya tergantung kepada jurnal yang kita tuju juga jadi dibilang singkat itu sebenarnya berapa kuruk atau berapa kata atau berapa kalimat yang harus kita masukkan nah Bapak Ibu sebaiknya sebelum submit ke jurnal tentukan jurnal yang ingin dituju kemudian lihat gaya editorial yang diinginkan biasanya disitu akan disampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang penulis untuk menuliskan judulnya jadi yang umum biasanya kita singkat padat dan jelas mau kemana artikel atau tulisan kita itu nah sebaiknya di dalam judul kita menghindari singkatan karena singkatan itu nanti bisa mempunyai makna yang berbeda antara si pendulis dan si pembaca oleh sebab itu sebaiknya hindari kata singkatan dan di beberapa jurnal ada yang sudah menyebutkan judul tidak menggunakan singkatan misalnya sudah ada aturan seperti itu kalaupun misalnya tidak disebutkan seperti itu kita bisa secara umum saja singkatan itu dihindari dan judul sebaiknya juga menggambarkan topik yang akan dibahas nah sekarang bagaimana kalimat judul yang kalimat judul yang biasa digunakan di dalam penulisan artikel atau penulisan manuskrip ini kalau bapak ibu melihat dari berbagai jurnal atau dari berbagai tulisan yang ada kalimat judulnya itu macam-macam ada yang menggunakan kalimat pertanyaan ada yang menggunakan kalimat pernyataan ada yang memulainya dengan kata kerja ada yang tidak membolehkannya dengan kata kerja seperti yang yang saya pernah ikuti pada pengelola jurnal bahasa itu tidak mereka mengatakan bahwa judul itu tidak boleh dimulai dengan kata kerja tetapi kalau kita perhatikan pada jurnal-jurnal kita yang bagian ekonomi akutansi atau manajemen itu ada saja yang menulis terserah saja maksudnya kepada penulis mau menuliskannya seperti apa sesuai dengan penelitiannya jadi ada yang menggunakan kalimatannya di jurnal yang lain tidak boleh judul itu dengan kalimatannya ada yang menggunakan kata kerja ada yang tidak boleh menggunakan kata kerja dan ada untuk penelitian-penelitian kuantitatif mungkin menampilkan judul itu menunjukkan variable-variable yang diperlutinya jadi saya disini ingin menggarisbawahi bahwa selain kita punya pengetahuan tentang bagaimana caranya membuat judul yang paling penting itu adalah bagaimana yang paling penting adalah perhatikan dan cermati apa yang diinginkan oleh jurnal yang dituju karena setiap jurnal itu gayanya berbeda-beda dan keinginannya juga berbeda-beda saya kira itu dari saya Mbak Ima mungkin nanti kalau ada diskusi kita bisa lebih luas lagi terima kasih buat saya baik terima kasih Bu Darti atas paparan materinya kemudian sebelum kita masuk ke paparan materi selanjutnya kita saksikan dulu sebuah video yang sudah dipersiapkan oleh Panitia Panitia dipersilahkan terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik terima kasih nah itu tadi adalah video promosi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh LJB bagi Bapak Ibu pengolah jurnal yang berminat untuk bergabung bisa kami sangat bahagia sekali apabila Bapak Ibu juga bisa bergabung bersama berintegritas Pemateri Pemateri kita yang selanjutnya yang selanjutnya adalah Bapak Iulius Kurnia Susanto Bapak Iulius Bapak Iulius apakah sudah hadir oke mungkin meninggalkan tempat ya Pak Iulius mungkin kita bisa lanjut dulu ke Pak Adia Redi Pak Adia Redi Pak Redi apakah berada di tempat Ya baik Pemateri kita yang selanjutnya adalah Pak Adia Redi Setiawan beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura beliau juga sangat aktif menjadi editor serta mitra bestari pada jurnal-jurnal terkemuka di Indonesia terutama bidang akutansi begitu ya Pak Redi Baik mari kita dengarkan paparan materi dari Pak Redi Ya Bapak saya persilahkan Di unmute di unmute Red ready Nah sudah sudah ini boleh Pak oke terima kasih ini tadi saya unmute tidak bisa dari siamanya belum di approve oke terima kasih Mbak Ima mohon izin pada para guru para senior para sesepuh jurnal yang ada di ruangan ini saya sebenarnya sudah tidak perlu saya juga ikut nimbrum di sini kan sudah ada guru saya Budarti dan Pak Haji karena 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 semua yang nulis katanya harus tampil saya ikut meramaikan kira-kira saya sengaja tidak membuat powerpoint karena saya pikir cukup Budarti ini cukup untuk menjadikan di bab awal ini tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti saya nambahkan dari yang sudah Budarti sampaikan berdasarkan juga perspektif saya selama kemudian diceburkan oleh guru saya Pak Haji Dedy Bu Arika Mayanti untuk melalui jurnal saya yang orang lapangan tukang demo tidak pernah mengenal artikel riset ilmiah sebagainya itu kemudian harus duduk panis di depan komputer untuk ngedit untuk mereview sebagainya itu pada akhirnya ya belajar banyak dari guru-guru saya di sana saya langsung aja karena nanti biar banyak diskusinya saya berangkat dari perspektif bahwa jurnal ilmiah itu adalah hasil perolehannya berdasarkan metodologi ilmiah yang ketat gitu ya ada kaedah ilmiah harus diikuti tapi juga berdasarkan apa yang pernah saya dapatkan di pelatihan-pelatihan jurnal seharusnya penyajiannya itu harus lebih ngepop populer jadi bayangan saya ini tidak hanya menjangkau kaum masyarakat akademis di kampus tapi juga harus menyentuh beberapa unsur di luar masyarakat kampus dan ini penting bagi pengelola jurnal untuk kemudian juga mengajak semua yang akan terlibat dalam penulisan artikel ilmiah yang ada di jurnal ilmiah itu untuk mengarah ke sana harus lebih ngepop jadi bayangan saya saya yang yang senang dengan novel cerpen gitu ya ketika membaca jurnal kemudian isinya angka-angka baris berbaris gitu ya itu pasti membosankan nah disitu kemudian unsur ngepop ini harus kita kita juga masukkan dalam dalam setiap artikel jurnal ilmiah nah dari situ kemudian masuk ke aspek penilaian akribitasinya jurnal ilmiah ini bab judul ini ada dimasuk di penilaian atau selingkung selingkung itu apa ciri khas setiap jurnal yang kemudian termaktub dalam petunjuk penulisan bagi calon penulis yang ini harus konsisten diwujudkan dalam setiap tampilan penerbitan apa yang yang kemudian dinilai dalam penilaian artikel bab judul ini itu yang yang saya kemudian kutipkan utuh itu adalah judul harus mencerminkan inti dari isi tulisan spesifik dan efektif jadi ada tiga kata kunci dari judul kalau kita ingin melihat judul itu apakah sudah sesuai dengan yang diminta yang pertama mencerminkan isi ini harus konsisten jadi jangan sampai judulnya bicara good corporate governance misalkan tapi isinya hanya akuntabilitas salah satu dari GCG aja misalkan jadi ini mencerminkan isi kemudian spesifik spesifik terkait dengan apa yang ditulis ini langsung to the point lalu yang ketiga adalah efektif ini tiga hal inilah yang kemudian bagi saya penting juga bagi semua penulis untuk menuliskan judul itu secara efektif ada terserah dari pengelola jurnal ada 10 kata 12 kata yang penting konsisten 12 kata maksimal 12 kata terus dan itu menunjukkan kemudian efektifitas dalam sisi ini nah dari situlah saya berdasarkan pembacaan atas sekian puluh sekian ratus jurnal yang pernah saya edit ada beberapa yang kemudian yang terutama yang saya banyak belajar di jurnal lakukan simulti paradigma di jamal itu kita memang membuat jurnal yang agak sedikit ngepop selain tadi Pak Ju sudah sampaikan kita multi paradigma semua paradigma boleh masuk ke sana penyajiannya itu tidak sekaku seharusnya jurnal yang biasanya apa yang kemudian yang tetap perlu harus masuk yang pertama carilah kata kunci utama artikel ini menurut saya penting sebenarnya kita artikel ini berisi tentang apa sih apa kata kuncinya itu harus masuk di judul kata kunci utama jadi kalau tentang pengelolaan keuangan desa ini harus muncul dulu di judul jadi kita memberi pintu masuk bagi orang berfantasi berimajinasi ini saya ini saya berharap menemukan tulisan tentang ini yang kedua carilah diksi yang merujuk langsung pada simpulan simpulan temuan ini yang saya pelajari banyak di jamal ketika yang diangkat yang diangkat harusnya judul bukan hipotesisnya tapi apa hasilnya kalau kita bicara jadi langsung kita bicara tentang apa temuan menariknya dari sini carilah diksi yang merujuk langsung pada temuannya jadi orang kemudian langsung oke saya akan melihat hasilnya ini kira-kira itu yang kedua dari pengalaman saya yang ketiga hindarilah unsur yang tidak penting dari riset jadi kadang terlalu banyak unsur yang dimasukkan dalam judul misalkan metodenya apa lokasinya dimana itu membuat selain tidak efektif juga itu sebenarnya informasi yang akan pembaca dapatkan di body text di batang tubuhnya jadi jadi kasih juga hal-hal yang bikin penasaran jangan semuanya kemudian dibuka jadi ada unsur-unsur kejutan yang itu harusnya Anda baca di dalam tapi di awal sudah kita bisa menggugah mereka untuk penasaran ini yang penting nah yang keempat ini yang bagi saya juga menjadi hal yang substansial hindarilah pemilihan judul yang biasa dan membosankan nah ini bagi saya yang senangnya membaca hal yang di luar ilmiah-ilmiah begitu penting bagi kita untuk memahamkan bahwa judul itu tidak harus kaku contoh kalau kuantitatif saya pernah mendapatkan sebuah edisi jurnal satu edisi itu kemudian pengaruh ek pada y tapi beda-beda ada yang pasar modal kemudian sistem informasi audit gitu ya tapi pengaruh semua pengaruh ini kalau udah bahasa Inggrisnya the effect of on satu edisi bayangkan saya harus membaca judul pengaruh ek pada y apa yang bisa kemudian kita lakukan kita bikin bikin hal-hal yang lain tentang judul itu tidak harus pengaruh kalau pun paling-paling dekatnya gantilah determinan jadi tidak semua 12 judul pengaruh atau langsung hasilnya harga saham dan kinerja atau apalah kalau di jamal malah kita dulu agak bebas termasuk kita juga merujuk pada jurnal internasional pakai tanda tanya jadi hal-hal yang begini tidak harus kemudian apakah pengaruh ek pada y satu edisi semua begitu ya tidak haram sih tapi bagi orang yang akan bosan saya orang yang sering bosan jadi ada berapa cara menuangkan pengaruh ek pada y itu dengan banyak cara anda bisa harus baca buku ini nanti saya contoh beberapa tapi anda juga saya pikir bisa membuka langsung di jurnal-jurnal internasional juga banyak hal yang walaupun penelitiannya kuantitatif positif cara cara judulnya menggugah untuk membaca ke dalam apalagi yang non-positivistik yang kualitatif anda bisa banyak yang anda tuliskan dalam judul yang tidak biasa nah ini tapi harus termaktub dalam selingkung dengan konsisten yang 12 kata misalkan 10 kata tapi esensinya adalah bagaimana para pengelola jurnal ini kemudian menyajikan hasil penelitian ilmiah itu tidak sekedar ilmiah yang kaku itu tapi lebih ngepop akhirnya keterjangkauan hasil yang dibaca itu tidak hanya segelintir saja ini juga bagian dari kegelisahan saya ketika melihat hasil-hasil penelitian itu sekedar selesai di jurnal dapatku menjadi profesor tapi kemanfaatannya bagi orang yang di luar masyarakat kampus kurang atau juga bagi ilmu pengetahuan juga begitu-begitu saja nah tapi ini bagian dari kita mengantar saja di awal kalau jadi keresahan bersama itu akan menjadi menarik jadi jangkauannya akhirnya lebih lebih luas kira-kira begitu saja dari saya 10 menit saya pikir cukup terima kasih Mbak Ima Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mas Reddy atas materinya kalau Pak Reddy mengangkat judulnya itu judul yang seksi yang menggugah penasaran begitu ya nah Bapak Ibu jika ada pertanyaan nanti bisa diketikan di kolom chat atau nanti bisa tanya langsung kepada para pemateri kita nah sebelum kita masuk ke pemateri selanjutnya Bapak Ibu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera kita akan berfoto bersama ya mari ya mari silahkan menyalakan kamera nah disini sudah ada 6 slide Bapak Ibu jadi karena kita tidak tahu kita di slide berapa senyum terus aja ya Bapak Ibu ya nah nanti akan saya hitung nanti panitia juga akan dibantu screenshot ya panitia juga mohon dibantu untuk screenshot nah kita mulai dari slide yang pertama mari senyum semuanya ya 3, 2, 1 cheese baik saya juga sambil screenshot nih saya pindah dulu ya baik kita ke slide berikutnya senyum ya 3, 2, 1 senyum oke good ya slide ketiga wah slide ketiga Bapak Ibu wah banyak yang tidak menyalakan kamera yang disini oke baik saya hitung 1 ya saya hitung 1, 2, 3 ya panitia juga bisa membantu juga ya kemudian slide ke 4 wah banyak yang tidak menyalakan kamera nih nampaknya langsung saya screen shot yes yes selesai baik itu tadi papanan materi dari Pak Ahdia Reddy selanjutnya kita akan saksikan dulu selingan ya video kembali silahkan Bapak Ibu dengan sabar ya menunggu sampai kita ke materi berikutnya ya panitia dipersilahkan selanjutnya 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 menunggu dengan adanya sekolah kalau betul ada perilaku manusia ini berubah baik dari anak-anak sampai kemungkinan dari masyarakat sampai ke pemimpinannya saya yakin betul budaya bagaimana hebatnya pun dari luar tidak akan bisa terganti karena mereka sudah tertanamkan karakter adat yang tetap berwujud tempat oleh insya Allah oleh sekolah budaya yang insya Allah akan dibangun bulan dengan insya Allah ini ini sangat tentunya kita kami dan pemerintah daerah di sana apa yang bisa kami terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 channel bisnis dan akuntansi Pak Julius bisa dimulai materinya dipersilahkan terima kasih Bu Imah saya bisa saya screen Bu Imah silahkan Bapak langsung oh bisa ya oke betul ya ini Bapak Ibu itu tuh sangat menarik terutama bagi para editor editor yang kumpulan editor editor di Algebi kita menerima manusia submission kalau judulnya menarik mungkin diproses kalau judulnya nggak menarik mungkin nggak diproses Bapak Ibu nah bagaimana membuat judul yang menarik tersebut ini juga berlaku ketika kita membuat judul untuk Ibu Ibu DFM sekarang namanya men-men-men-strek apa men-men-dik-but-strek nah dari judul aja sudah memberikan nilai yang tinggi bagi review untuk membaca isi dari perusahaan saya bagi meledi lima terkait semua judul pertama jumlah kata judul jadi itu harus disampaikan oleh pemerintah sebelumnya untuk judul maksimal 12 kata itu bahasa Indonesia kalau bahasa Inggris 10 kata itu gagah ketentuannya kalau kalau belum berubah ya Bapak Ibu ya di keberman untuk pengajuan agretasi jurnal nah ini seringkali saya dengankan ke mahasiswa saya kalau membuat judul terlalu panjang apalagi bahasa Indonesia ya oke gimana Pak biar judulnya tidak terlalu panjang biar buah kesekatan jadi hilangkan misalnya kalau pada pada perusahaan food and beverage itu dilangkan misalnya atau perusahaan basic and chemical itu dilangkan kemudian dilangkan juga tahunnya berikut dari 2015 sampai 2020 nah seperti itu yang panjang-panjang itu dilangkan apalagi menuruskan semua semua variable dependent terhadap dependent nah itu buahnya seperti itu sampai melebihi 12 kata kemudian ketika kita membuat judul artikel yang kita submission ke jurnal submit ke jurnal sampai judul tersebut itu sama seperti judul skripsi atau tesis atau disertasi atau bahkan kalau kita sudah konferens kita mau masuk jurnal judulnya dari konferens juga harus dirubah tidak boleh sama persis karena ada beberapa konferens yang sudah mempublish positingnya terus termasuk ada juga beberapa purpose yang sudah mempublish skripsi tesis disertasi lewat ini akan kalau sahabat pun tutup itu akan dipermatalkan jangan sama persis kemudian apalagi judulnya sama dengan jurnal yang sudah terpublikasi di jurnal atau terpublikasi di jurnal gimana cara ngeceknya sebelum kita membuat judul kita cek dulu judul yang kita buat ini ada tidak di jurnal apa di google skuler atau jurnal mana pun yang kita terpik jangan sampai sama persis kalau ditemukan keselamatan judul juga akan mengurangi nilai juga nah kemudian keempat setelah judul menjerminkan dari isi penelitian ada beberapa yang buat judul tapi di dalamnya tidak ada misalnya dia mengkaitkan dengan covid-19 biar keren judulnya ditambah covid-19 tapi isinya tidak membahas covid-19 nah itu ada beberapa judulnya tidak menjerminkan isi penelitian penelitian seperti itu karena judul itu menjerminkan dari penelitian yang kita mau praktis beradanya judul kita yakin judul itu menjerminkan dari isi penelitian yang kita mau praktis dan yang terakhir adalah judul harus menarik bagi pembaca saya membuat judul saya lagi saya membuat judul sama sepertinya judul yang pada umumnya pengaruh X terhadap Y atau fakta-fakta memengaruhi Y itu terlalu umum itu tidak akan menarik bagi pembaca buat judul yang menarik bisa terlambat kali makanya atau menjawab pertanyaan dan sebagainya intinya menarik bagi pembaca dan yang sama pembaca itu ini belum pernah dibaca sebelumnya judul sepertinya nah bagi para penulis tidaklah memperhatikan tentang penulisan judul walaupun ini sepele judul itu merupakan kalau manusia itu identif dengan kepala kalau tidak ada kepala atau tidak ada judul maka kita tidak tahu siapa apa isi dari material atau isi dari tulisan tersebut oke terima kasih baik terima kasih Pak Julius atas materinya ya betul sekali ya Pak kalau saya sendiri ketika jurnal saya menerima judul yang depannya pengaruh sepertinya editornya juga malas untuk mengambil gitu ya baik sebelum kita masuk saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan di sini namun kita saksikan dulu video dari penerbit mari ya Pak Nitya dipersilahkan ya bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan ya Anda memiliki pertanyaan kepada para speaker kita bisa diketikan di kolom chat berikut selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan sekarang kita telah masuk pada sesi tanya jawab yang pertama ini sudah masuk pertanyaan dari Panglima Tari dan juga Ibu Ria ya pertanyaannya serupa misal ada judul yang memuat SNI XXX apa harus ditulis standar nasional Indonesia XXS dan juga Ibu Ria bertanya bagaimana dengan singkatan yang sudah lasing seperti ESG SDGS apakah 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 boleh diletakkan pada judul dan ini nampaknya pertanyaan bagi Budarti Budarti ya Budarti dan juga dan juga pematerai lainnya juga boleh menjawab silahkan Ibu oke terima kasih Mbak Ima terima kasih kepada Bapak Panglima Tari dan Ibu Ria yang sudah merespon apa yang saya sampaikan tadi ini pertanyaannya mirip jadi mungkin saya jawab sekalian aja tadi memang saya mengatakan bahwa sebaiknya di judul itu tidak ada singkatan karena ini aturan aturan umum ya sebenarnya tetapi Bapak Ibu sebenarnya yang utama itu pada saat ingin mengirimkan artikelnya perhatikan gaya selingkung jurnal yang dikudu jika memang jurnal itu tidak menginginkan adanya singkatan sudah jelas-jelas dikatakan tidak boleh ada singkatan dalam judul misalnya ya Bapak Ibu ikuti berarti meskipun singkatan itu adalah singkatan yang umum jangan dilakukan tetapi kalau tidak apa tidak ada ketentuan di dalam jurnal itu secara umum dan Bapak Ibu melihat artikel-artikel yang ada di jurnal yang dimaksud itu ada juga yang menuliskan singkatan silahkan aja singkatan-singkatan umum yang langsung dipahami orang lain itu mungkin tidak akan membuat orang lain bingung sehingga mungkin masih diperbolehkan tapi sekali lagi tolong perhatikan daya selingkung jurnal nah kalau misalnya ada singkatan tetapi singkatan itu akan membuat orang lain bertanya-tanya ini apa ya singkatan tadi saya juga kalau SDGs saya tahu singkatannya sudah umum tapi ESG ini singkatannya apa ya jadi kalau misalnya bisa sebaiknya itu tidak dilakukan jadi jangan sampai orang bertanya apa itu ESG jangan sampai orang harus membaca dulu peselunggat oh ini itu yang dimaksud dari judul itu sebaiknya orang sudah tahu apa yang akan yang akan disampaikan oleh penulis di dalam artikelnya saya kira itu kemudian ada lagi pertanyaan tentang bahasa apakah boleh digabungkan bahasa asing dengan bahasa Indonesia dalam judul sekali lagi Bapak Ibu perhatikan gaya selingkung jurnalnya kalau biasanya kalau di dalam jurnal-jurnal yang tertentu yang apa namanya yang concern terhadap bahasa mereka minta supaya bahasa itu konsisten kalau pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua kalau pakai bahasa Indonesia bahasa Indonesia semua atau kalau misalnya ada istilah asing yang memang tidak ada serapannya dalam bahasa Indonesia atau belum umum disampaikan dalam bahasa Indonesia boleh sebenarnya bahasa asing itu dimasukkan dalam judul tetapi dipakai dengan mau nulis dengan huruf italik saya kira itu jawaban dari saya terima kasih Mbak Ima terima kasih bagaimana dengan Bapak pemateri yang lain Pak Redi atau Pak Julius cukup Pak Julius aja langsung baik silahkan Pak Julius terima kasih idem ya jadi kalau untuk singkatan saya sebetulnya dengan ikut tadi soalnya singkatan tidak perlu bahkan ini penulis itu suka membuat singkatan terus di atas disingkat dibawah dibikin lagi dibikin lagi dibikin lagi terus diurang-urang sampai saya sering reksinya seperti itu cukup buat singkatan di awal terus bawahnya itu cukup singkatannya saja kalau jujul saya setuju memang jangan disingkat jangan disingkat beklah kepanjangnya saja itu saja dari saya terkait sama singkatan ya baik Bapak terima kasih jadi kalau singkatan sebaiknya dihindari tapi lihat dulu selingkung dari masing-masing jurnal kemudian saya mau memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung tadi saya menerima ini dari Pak Nyoman ingin bertanya langsung Pak Nyoman apakah masih ada di sini ya bisa dinyalakan mikrofonnya Pak masalah agak terlambat cuinnya menyapa dulu Pak Adiar mungkin Pak Aja Dedi ada juga mentor utamanya tadi di jalan gak sempat bisa join maunya join dari awal Udarti senior di UB juga pada intinya topiknya karena Nyoman cuma melihat yang pemaparan terakhir dari Pak Julius Susanto yang di awal-awal belum bisa melihat intinya Nyoman sebenarnya pengen sharing sedikit dulu kalau izin kan selama selama lima bulan ini Nyoman sempat mengirim tulisan di se-antero jagad raya dan dan lima kalinya ditolak jadi penolakan pertama ngiris hati yang kedua ngiris kulit yang ketiga ngiris jantung yang keempat ngiris hampir semua organ tubuh merasa teriris tapi semuanya proses ternyata memang benar apa yang disampaikan para reviewer pada kesempatan ini Nyoman pengen menegaskan menguatkan pandangan aja kepada Pak Julius Budarti maupun Pak Adi hari pada saat kita menyusun artikel baik itu nasional maupun internasional pandangan Nyoman sendiri bahwa apa yang kita hasil daripada riset itu dijadikan judul jadikan judul kemudian jika kita mempunyai nilai yang berbeda dengan riset sebelumnya itu yang kita tekankan kalau ada local values silahkan penyulkan namun terkadang dia bisa menjadi panjang bisa menjadi panjang tips memendekkan ini yang kadang kita bikin membuat jadinya menjadi terpotong intinya jadi pertanyaan intinya adalah benarkah pandangan Nyoman bahwa apa hasil daripada riset itu dijadikan judul kemudian jika ada kendala kita memendekkan di bawah 12 itu kira-kira apa tipsnya baik itu Pak Julius Pak Adia maupun Budardi terima kasih silahkan baik terima kasih mungkin bisa dimulai dari Pak Julius dulu silahkan terima jadi pengalaman saya menerima artikel saya minta sama penulis itu judulnya mohon jangan dikanjangkan jangan terlalu panjang gimana menghilangkannya memotong biaya yang tidak terlalu hanya salah satunya tadi menghilang ini kan saya menerima judul kebanyakan judul keuangan akutasi yang mana penelitiannya berkait sama perusahaan habis di kursa efek Indonesia nah kebanyakan itu menurut saya itu tahunnya lengkap yang tadi saya dicontokkan 2015-2020 nah itu disebutkan dicucur itu tidak perlu karena itu sudah cukup di diaksak sudah disebutkan sudah cukup itu nah kemudian salah satunya adalah menghilangkan nama perusahaan nama jenis industri kebanyakan menurut saya itu pada basic and chemical atau dan sebagainya nah itu bisa dihilangkan itu terus bagaimana kalau saya menggunakan sampai variator ini paling lebih dari 6 kita lihat ada variator yang sama dalam satu kategori atau bagaimana saya variator tentang tata kolam perusahaan itu ada beberapa macam seperti komitual pemisaris kontes audit kemudian personal manajernya itu tidak dijadikan satu jangan kita panjangin itu atau rasio keuangan semua sebut rasio keuangan dikonstit juga sebut rasio keuangan saja atau karakter seputusan seperti itu semua disebutkan kalau 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 lengkapnya kalau mau lengkapnya misalnya ada penelitian yang menonjolkan tempat sebagai value boleh tempat itu ditonjolkan sebagai value sebagai pembega dari pembega sebelumnya tapi ya tetapi ingat jangan buat itu jangan terlalu panjang lebih dari buah kata terima kasih baik terima kasih mungkin selanjutnya apa materi yang lain ya Pak Reddy mungkin saya nambahin aja tentang membuat judul mengangkat lokalitas ini juga saya menyapa dulu lah beli nyoman nih kakak seperguruan saya ini lama kita tidak jumpa ini ya sama seperti Pak Yulis tadi sudah sampaikan jadi memang untuk membuat judul dalam 10 atau 12 sekata itu ada berapa yang harus kita hindari agar kemudian pas disitu tapi tidak menghilangkan tadi lokalitas atau local value yang ingin diangkat saya ya intinya tidak kemudian seperti studi kasus pada desa Jemberana kecamatan ini di Bali itu kan aja menjadi panjang sekali ambil saja intinya misalkan pengelolaan apa ya berbasis terhita karana titik apa itu terhita karana itu kan akan ada di bodhita jadi lokalitas itu perlu kita ungkapkan sebagai hasil temuan yang bisa bikin penasaran orang untuk masuk ke dalam bodhita kedek tapi itu tadi judulnya kita ambil 12 kata diksi diksi kata kunci utama yang kira-kira yang kemudian kita arahkan pada bodhita kira-kira begitu jadi kalau bikin judul kalau saya memang perlu bertapa meditasi itu kalau perlu kita ziarah dulu keberapa kuburan gitu ya karena kenek bagi saya judul itu sebuah pintu masuk orang tertarik baca hasil riset kita saya tidak pernah main-main bikin judul jadi saya selalu merenung gitu ya atau bangun tengah malam kalau perlu mandi tengah malam di bawah rembulan gitu ya untuk mendapatkan judul yang seksi karena ketika hasil penelitian saya ini perlu untuk dibaca banyak orang ketika judulnya nggak seksi misalkan orang nggak akan tertarik baca apalagi mencintasi jadi reviewer-nya aja pada editornya aja sudah males mau mereview awal untuk kemudian diserahkan ke mitra beserta dan sebagainya jadi hal begitu menurut saya penting dalam batas kata yang diizinkan dalam selingkung misalkan kita perlu membuat judul yang menohok nah lokalitas bagi saya itu penting ketika kita terutama kalau kita angkat yang lokalitas lokal value yang mungkin itu membedakan dengan artikel yang lain kira-kira begitu menurut saya terima kasih terima kasih Budarti ada tambahan Bu silakan terima kasih selamat sore Pak Nd kita ketemu di sini ya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Yulis dan Pak Reddy tadi saya kira Pak Nd sudah cukup paham paham lah ya memang sepertinya yang dimaksud tadi singkat atau ringkas itu memang kita mengikuti apa yang ada di dalam selingkung jurnal kalau ditetapkan 12 ya kita kasih 13 atau 14 pasti akan ditolak oleh editornya nah biasanya kalau saya sebagai editor ada kata-kata yang mungkin apa ini seperti ini dikasih dikasih tawaran lah kira-kira mungkin judulnya seperti ini apakah mengubah dari mana yang diinginkan oleh penulis ada apa ada negosiasi gitu nah yang dimaksudkan tadi oleh Pak Yulis itu dan saya sebenarnya juga sudah menyiapkan tadi menyampaikan bahwa menyebutkan lokasi penelitian itu tidak terlalu penting gitu ya jadi mungkin tapi untuk menyampaikan perlu menunjukkan adanya nilai lokalitas seperti yang disampaikan oleh Pak Reddy tadi ya itu memang harus ditunjukkan nah bagaimana caranya kita mencari kata-kata atau kalimat yang bisa kita pakai bisa diterima oleh jurnal yang kita tunjukkan saya kira itu ya terima kasih baik terima kasih Bu Darti dan pertanyaan selanjutnya tadi sebenarnya sudah agak disinggung ya tentang penggunaan bahasa nah ini ada pertanyaan dari Bu Rahmanita Aswan selamat sore Mas Ahdiar saya Rahma izin bertanya bagaimana pengaruh pemilihan bahasa dalam menentukan judul misalnya penggunaan dua bahasa dalam satu judul terima kasih Onggo Mas Reddy ya saya pikir tadi sudah juga dijawab oleh Budarti sebisa mungkin ketika sudah ada serapan dalam bahasa Indonesia misalkan ya padanan kata itu kita pakai jadi kita konsisten kalau judulnya bahasa Indonesia kita pakai bahasa Indonesia semua kecuali tadi ada beberapa istilah yang memang mungkin belum ada padanannya atau akronim-akronim lain yang yang belum ada apa penuangannya dalam bahasa Indonesia maka itu kemudian dipersilahkan ketika kita menggunakan bahasa dalam bahasa Indonesia kita mengitalikan menggaris miring menjadi tulisan miring jadi termasuk ketika ada lokalitas bahasa daerah misalkan memang itu hal-hal atau terma-terma lokal yang memang belum atau memang tidak bisa dipindah dalam bahasa Indonesia ya tetap kita boleh masukkan ke situ jadi penggunaan di dua lebih bahasa silakan saja kalaupun belum ada padanannya tapi tadi Itali kira-kira begitu jadi sama kita secara umum begitu kira-kira begitu Mbak Ima terima kasih Mas Reddy berikutnya Bapak Ibu lain ada yang mau menambahkan Pak Julius mari boleh menggabungkan antara bahasa Indonesia dan istilah Inggrisnya ya itu boleh selain terjadi misalnya kita tidak bisa menerjemahkan misalnya leverage tidak ada misalnya kita tetap menggunakan kata leverage contohnya seperti itu itu boleh nah tetapi dalam pemikiran saya itu kalau ada istilah asing tidak perlu di italik khusus untuk judul ya untuk judul ya tidak perlu di italik tapi kalau di dalam isi ada selesai memang perlu di italik itu saja terima kasih baik terima kasih Pak Julius tergantung dari selingkung masing-masing jurnal ya Pak ada yang harus italik kalau bahasa serapan meskipun di judul ada yang tidak begitu Budarti mau menambahkan lagi silahkan tadi sudah saya jawab pertama kali ya jadi jawaban saya mirip sama Mas Reddy tadi jadi pada prinsipnya sebisa mungkin kita konsisten dengan penggunaan bahasa ya jadi kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua kalau bahasa Inggris atau bahasa asing pakai bahasa asing semua tetapi kalau ada istilah-istilah asing yang tidak mungkin diperjemahkan ke bahasa Indonesia atau belum umum diperjemahkan ke bahasa Indonesia ya silahkan saja bahasa asing itu dimasukkan di dalam cipu dengan memberikan huruf yang berbeda dari yang lainnya saya kira itu ya baik terima kasih dan itu tadi juga menjawab pertanyaannya Pak Yudi Ahmad ya tentang penggunaan bahasa saya beri kesempatan juga bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini yang ingin bertanya langsung silahkan klik tombol raise hand nanti akan dibantu Panitia untuk unmute mikrofonnya ya sebelum kita akhiri silahkan Bapak Ibu nampaknya sudah ya Bapak Ibu Mbak Denik ini sudah jam 5 juga ya kalau di acara kita kan dimulai dari jam setengah 4 sampai jam 5 gitu ya ya terima kasih Pak Julius Mas Reddy Budarti Pak Haji Bu Ari yang telah hadir pada acara hari ini serta para peserta sekalian saya kembalikan lagi kepada MC baik terima kasih Ibu Ima dan juga para pemateri hari ini ada Pak Haji Budarti Pak Reddy dan juga Pak Julius telah hadir untuk menemani sekolah menulis artikel ini sesi pertama kali ini baik teman-teman baik Ibu dan Bapak bagi yang ingin memesan bukunya silahkan menghubungi admin untuk buku menulis artikel berkualitas perspektif editor dan terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini sampai dari awal hingga akhir terima kasih banyak sekian dari saya dan jangan lupa untuk sesi kedua minggu depan tanggal 10 di jam yang sama dan juga menikmati weekend dengan sekolah menulis artikel ini terima kasih banyak dan sekian dari saya dan juga moderator jika ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati